Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada satu video yang sangat membagongkan kaum muslimin Ini video seorang yang mengaku sebagai habaib dan punya jemaah Kemudian ceramah di depan jemaahnya Tapi isi ceramahnya itu ngawur seawur-awurnya Dan yang mengherankan, kok ada jemaahnya Manusia yang seperti ini, ada yang percaya Oke, kita simak videonya Manusia yang seperti ini, kok ada orang yang seperti ini Kok bisa, dia ceramah, ada jemaahnya Ini memalukan orang Madura Dan orang Kalimantan juga dipermalukan Habib Umar bin Hafiz, kok lahir di Pondohos Coba, kita lanjutkan lagi kaum muslimin Ini benar-benar video yang paling ucap Sini asli dari Pondohos Masih dangsanak dari Habib Al-Haddar Dangsanak masih dari Habib Muhdor Habib Ahmad Dangsanak masih Habib Ibarakan Nutfi Yahya Pekalongan Dangsanak masih Ibarakan dari Mufsi Alil Ahiluan Subnaf Silsilahnya mantap ya Ini keluarga Habib benar ini Tapi kok sekoplak ini Apa ini definisi dari pangutannya si Bahar bin Demit? Syarifun Jahilun Habib bodoh Itu masih lebih utama Daripada orang yang berlindungi Itu jawaban beliau Syekh Abil Hasan Asindi Bukan orang yang ngomong Ya, memang seperti itu perkataan mereka Keyakinan mereka Bahwa Habib yang bodoh Itu lebih utama Dibandingkan Ulama yang pinter Yang soleh Habib yang bodoh Lebih mulia daripada orang yang alim Ini kan parah namanya Makanya Habib ini parah Betul Coba sinak yang satu ini Aduh Allah bersabda katanya Baulah innahu tola alihina ayata Lil'alqur'anur karimuhu Fabasirillazhi azwajuhu ya'umkuddihi Al-suk 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 Su'bobrok Kamunya yang bobrok Wa ummatihi sayyidina Muhammad s.a.w Aduh Allah bersabda Wis-wis Ini ngelantur Nggak jelas Itu jemahnya Koyo betah Duduk di situ Kayaknya harus diperiksa Itu jemaahnya Itu banyak itu Yang harus diperiksa semuanya Dan kalau lihat video ini Kami jadi ingat video dari Gus Jafar Yang wali Padahal ya hampir sama Kayak ini ngelantur Nggak jelas Akalnya saja Nggak ada Tapi disebut wali Ya tau kan Gus Jafar Ini nih Videonya ini Padahal orang antur ini Ya Allah Sangat memberi hatimkan Itu ibu-ibu Bapak-bapak Minta salaman Cium tangan Ya Allah Dicium-cium tangan perempuan Istrinya Orang suaminya juga Ya Allah Ini benar-benar kondisi Yang sangat memprihatinkan Ini Orang seperti ini Dianggap wali Dianggap orang yang memiliki ilmu Agama Tinggi Makanya sampai ada orang yang ngaku Mengatakan Allah Bersabda Coba kita lanjutkan lagi Kau muslimin Ini masih Dari video yang tadi Video yang katanya Habib mengatakan Allah Bersabda Ini juga orang pemakasan Madura Yang kenal Sama bapak ini Tolong Ya Ini tolong Dikondisikan Ini mungkin Pasien yang kabur Dari rumah sakit jiwa Kalau dipikir-pikir Cerah Masih Habib Ini dengan cemahnya Ini lebih parah Cemahnya Sudah tahu Orang gila Berbicara Didengarkan Kan parah ini Ya Coba ini Ada satu lagi Mungkin Seperti Di majelis yang lain Ini tapi Masih satu video Yang menjadi pembicara Kau muslimin Coba kita simak videonya Wajib kita Biar Kalau mau Nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Man ab burham Innahu Tata'at Karara Matagur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nermah Sambunglah engkau Kepada Wali-wali Allah Sambunglah engkau Kepada Masahab-masahab Rasulullah Sambunglah engkau Kepada Zuryat Zuryat Rasulullah Sambunglah engkau Kepada Orang-orang yang Soleh Sambunglah engkau Kepada Guru Siapa Guru ngaji Tanpa ada Guru ngaji Dilanggar Kadang Nga jadi Wali Bujur Kadang Bujur Mulut Jadi habib Kayak gini Kalau kadang Ada guru ngaji Kadang Jadi habib Pak Ujur kadang Karena yang ibaratkan Mengajarkan Dari Alembata A Alembata U A I U Itu Guru ngaji Nga J Oke Cukup sampai disini Ini Sungguh kejadian yang sangat Membakungkan Yang sangat di luar Naral Ngur Yang tidak pernah terfikirkan Oleh akal-akal yang normal Mungkin bagi pecinta Wali Majlum Ya Ini Adalah kejadian yang penuh berkah Karena Semakin gila Semakin tinggi Kualiannya Melihat manusia yang seperti itu Kemudian punya jemaah ini Tentu Membuat kita Merasa miris Kau muslimin Merasa Prihatin Betapa Disana ini Masih ada Kau muslimin Yang jauh dari Tuntunan beragama Dan kita berdoa Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Memudahkan ilmunya Untuk sampai kepada mereka Yang ada disana Dan semoga Kita Yang sudah Mengenai ilmu Mengenai islam Dengan mahjad Yang hak diistikomahkan Oleh Allah Sampai akhir hayat Dan kita mati Dalam keadaan Husnul hatimah Amin Amin Ya Rabbal Alamin Baratullah Fiqlum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh